Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang seluruhnya Anak-anakku semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Pada pertemuan kali ini kita akan bahas penyelesaian soal halaman 19 Untuk buku matematika kelas 4, ayo mencoba Sekarang kita mulai dengan nomor 1 Tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 1 per 2 Nah, yang senilai itu artinya bilangannya berbeda tapi nilainya sama, sama banyaknya Nah, sekarang bagaimana caranya? Jadi kalau mencari pecahan senilai, kalau bukan tidak dikali dengan bilangan yang sama Dikali dengan bilangan yang sama, bisa juga kalau bisa dibagi, ya bagi dengan bilangan yang sama Coba kita lihat 1 per 2 Nah, tinggal kita kali dengan bilangan yang sama, misalnya 1 kali 2, 2 Di bawah juga, 2 kali 2, 4 Nah, ini sudah senilai, karena diminta 3, kita buat 3 Apalagi, mau kali bilangan yang sama, 1 kali 3 1 kali 3, 3 Per 2 kali 3, 6 Ya, lagi 1, apalagi Coba cari bilangan Misalnya, 4 Terserah, mau 5 Kalau 5, ya 1 kali 5 5 Per 2 kali 5, 10 Ya, sudah Jadi, sudah 3 bilangan ini, namanya senilai ini, pecahan senilai Bagian B Coba kita kali Atau ini bisa juga dibagi Nah, kalau kita mau kali, coba kali 2 9 kali 2 Berapa? 18 Di bawah juga, 12 kali 2 Berapa? 24 Nah, ini senilai Tapi bilangannya beda Bisa juga dibagi bilangan yang sama Kebetulan ini bisa dibagi ini Coba, bilangan apa? 9 bagi 3 9 bagi 3 Kan 3 9 bagi 3, 3 12 bagi 3, 4 Nah, boleh pakai begitu Boleh dibagi Kalau bisa dibagi Dan boleh dikali Tetapi harus bilangan yang sama Nah, sekarang Sudah dibagi Boleh lagi dikali Misalnya, kita ambil Bisa ambil Bisa ambil Bilangan ini Kalau ini 3 kali 2 6 4 kali 2 8 Nah, jadi ini bilangannya beda-beda ini Tapi nilainya Sama 1 C Cari senilai dengan 1 per 5 Kita mau kali berapa dulu? Kalau mau kali 2 Silahkan Kali 2 di atas Di bawah juga kali 2 2 Berarti 2 per 10 Mau kali 3 di atas Silahkan 3 di atas Berarti di bawah 15 5 kali 3 15 Apalagi Mau kali 4 Atau kali 5 Silahkan Mau kali 4 1 kali 4 4 5 kali 4 20 Ya sudah Sudah 3 bilangan pecahan Yang senilai Jadi Yang senilai itu Misalnya begini Ada Gelas Nah Sama-sama gelas Ini dibagi 2 Diisi air Ini banyaknya 1 per 2 Ini dibagi 4 Nah, diisi air 2 bagian Jadi Diisi 2 Per 4 Ini airnya 1 per 2 Ini airnya 2 per 4 Ternyata Air di gelas Ini sama banyaknya Tapi Angka beda Nah, ini Namanya Pecahan senilai 1 per 2 Itu Sama dengan 2 per 4 Sama banyaknya Airnya Begitu yang dimasukkan Senilai Nah, sekarang ini Kita pindah di nomor D Nah, kalau kita mau bagi dulu Coba Bagi 2 Di atas Ini bisa dibagi 2 Ini 10 bagi 2 5 14 bagi 2 7 Nah, ini sudah senilai Mau apa lagi? Mau kali 3 Silahkan Boleh ini Ini juga boleh dikali Dikali 3 Tapi kalau mau kali ini 3 Silahkan 10 kali 3 3 10 14 kali 3 Berapa? 40 2 Nah, boleh juga dari sini Coba dikali 3 ini 5 kali 3 Boleh, ambil ini 5 kali 3 15 Karena ini belum ada yang sama ya 7 kali 3 21 Nah, jadi boleh diambil dari sini Yang penting belum ada yang sama Jadi, ini semua Beda angkanya Tapi nilainya sama Kayak ini tadi Sekarang kita pindah di nomor 2 Nomor 2 ini adalah Menyederhanakan Pecahan-pecahan Ini Disederhanakan artinya Dari angkanya besar Kita jadikan angka yang Kecil Nah, seperti pada nomor 1 tadi Ya, coba kita lihat Ini tadi nomor 1 Ini kan Angka Besar Angkanya Kalau disuduh Sederhanakan ini Nah, ini Jadinya 1 per 2 Inilah namanya Menyederhanakan Atau 3 per 6 Coba sederhanakan 3 per 6 Nah, dapat 1 per 2 Tapi sama nilainya Sama ini 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 1 per 2 dengan 2 per 4 Ini yang paling sederhana ini Sama nilainya Oke, sekarang bagaimana caranya Untuk menyederhanakan Pecahan Jadi, kita selalu cari Bagi dengan FPB-nya Macam 8 dengan 56 ini FPB-nya ini adalah 8 Jadi, masing-masing dibagi 8 Oke 8 bagi 8 Sama dengan 1 56 bagi 8 7 Jadi, sederhananya 1 per 7 Nah, boleh juga Kalau tidak tahu cari FPB-nya Boleh caranya begini Jadi, 8 Per 56 Nah, karena ini Bilangan genap Kita bagi 2 terus 8 bagi 2 4 56 bagi 2 28 Dibagi 2 terus 4 bagi 2 Masih bisa lagi ini 2 28 bagi 2 28 28 gula-gulanya 2 orangnya Berarti dapat 14 Nah, dibagi lagi 2 bagi 2 1 Sampainya kecil 14 bagi 2 7 Nah, ini kan sama ini Dengan ini Boleh pakai begini Kalau Bingung cari FPB-nya Oke Sekarang Bagian B 20 Per 35 Kita cari Bilangan Yang bisa Dibagi 20 Dan bisa Dibagi 35 Tentu 5 20 bagi 5 Dapat 4 FPB-nya ini 5 35 bagi 5 7 Jadi, 4 Per 7 Ini sudah sederhana Lanjut Nah, ini 13 Nah, ini langsung ini 13 bagi 13 1 Oke Dibagi 13 Masing-masing dibagi 13 52 bagi 13 Berapa? Coba Berapa 52 bagi 13 52 dibagi 13 Dapat 4 Jadi, 4 kali 13 Kan 52 Sudah sederhana Nah, sekarang ini Nah, ini Kalau genap begini Angkanya Bisa langsung bagi 2 Kita bagi 2 ini 10 Dapat 5 14 Ini bagi 2 Jadi, bagi itu Sama begini ya 10 gula-gulanya 2 orangnya 1 orang Dapat 5 Sama hanya ini 14 bagi 2 7 Nah, ini sudah sederhana Jadi, hasilnya 1 per 7 4 per 7 Per 4 Dan 5 per 7 Oke, sekarang nomor 3 Beri tanda lebih dari Lebih dari Kurang dari Dan sama dengan Pada soal-soal Pecahan berikut Saya sebelum kita kerjakan ini Ini coba maksudnya Ini air di gelas 1 per 2 Ini 1 per 3 Kalau ditanya Tanda Lambang apa yang cocok ini Mana yang banyak Nah, yang banyak Selalu Yang kecil selalu ditunjuk Ini kan sedikit Kecil Nah, selalu dia ditunjuk Jadi, soper 2 itu Ini dibaca Soper 2 itu Lebih banyak Atau lebih dari Soper 3 Atau kalau di depan Ininya Soper 3 itu Kurang Kecil Soper 3 itu Kecil dari Soper 2 Itu maksudnya Begitu Kalau sama ya Tulis misalnya Soper 2 Sama dengan Soper 2 Nah, sekarang bagaimana caranya Kayak ini Kalau sudah sama penyebutnya Ini kan namanya Pembilang ini penyebut Kalau sama penyebutnya Begini Tinggal dilihat Mana yang besar Angkanya Oh, yang besar ini Kalau besar Dia di Kasih begini Jadi dibaca 1 per 5 itu Kecil Daripada 4 per 5 Atau dalam matematika Ini yang benar Bacanya 1 per 5 Kurang dari 4 per 5 Nah, sekarang ini B Oh, tidak sama penyebutnya Ini Kita kali 8 kali 5 8 kali 5 40 Oke 8 kali 5 40 10 kali 4 40 Oh, sama 40 dengan 40 Berarti Sini Sama ini Jadi sama banyaknya Ini seandainya air Sama banyaknya 8 per 10 Dengan 4 per 5 Karena ini tadi Setelah dikali Ternyata sama Berarti tanda Sama dengan Kemudian ini Kita kali lagi Kali silang Ini lebih gampang ini 4 kali 9 36 36 36 kali 2 70 36 kali 2 72 Mana yang kecil Mana yang banyak Ternyata yang banyak ini Kalau banyak Berarti lambangnya ini Jadi Lebih besar 72 Jadi besar ini Daripada ini Sehingga dibaca 4 per 36 Kurang dari 2 per 9 Atau lebih kecil Nah, kalau ini Mana lagi ini Kita kali 28 Kali 10 Tinggal tambah 0 280 Kemudian 14 kali 15 Kita kali 14 kali 15 210 Kita lihat Mana yang banyak Oh, di bagian sini Kalau banyak bagian sini Kita pakai Lambang lebih Jadi, dibaca 10 per 14 Lebih banyak Atau lebih dari 15 per 28 Jadi, itu saja dulu Saya Kita Pembahasan kita Pada hari ini Saya Akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi